Sebenarnya ayah bisa datang kesini, kami ucapkan terima kasih banyak ya. Gitu sama kesibukannya. Ini spesial banget, karena kabar ya papa itu paling susah diajak untuk... Gak mau ya sama. Sebenarnya siapa? Sebenarnya siapa? Sebenarnya menyiapkan waktunya pagi-pagi. Jadwalnya padat banget jadi pilot kereta kan ya. Selamat! 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 Udah ganti! Semang dari dulu ya tuh. Selamat malam dong ya. Gak judul lagu, Elvis Gerson. Masih. Ferlan kalau kayak gitu langsung dipain. Iya dong. Sebenarnya. Hei! 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 Jangan tidur aja terus. Jangan berdiri. Hei! Kau main gendang tuh lama-lama kayaknya pengen di ini deh. Hei! 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 Bahkan boleh duduk dan juga ayah Satrio. Rumah tangganya adem ayem. Katanya begitu. Tapi ternyata sobat tambian. Kata siapa? Karena katanya sempat akan bercerah. Hei! Oke kita lihat dulu apa alasan yang katanya pernah mau bercerah. Gini. Rumah tangga tuh gak ada yang mulus-mulus aja. Dari awal sampai akhir. Begitu pun. Iya kan. Tapi kalau tau gak ternyata apa ya. Setelah kita jalanin. Satu sampai lima tahun tuh itu kayak banyak buruh hara gitu. Geger mulu. Udah lewatin lima tahun ada lagi geger lagi. Tapi setelah udah lima belas tahun kesini tuh. Itu sebenernya. Di mana kita menemukan yang nyaman, yang enak itu after itu. Tapi bahwa yang paling penasaran tuh kalau berantem tuh berantemin apa sih? Banyak. Ada aja. Apa sih pak? Enggak yang bikin-bikin geger gitu. Berantemnya apa? Cemburu ya? Ya cemburu pasti ada lah. Dari siapa? Ya dua-duanya. Enggak. 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 Jadi kok enggak cemburu sama gue pak? Enggak lah. Mainnya sama-mainin temen-temennya tuh WWE. Oh. Apa tuh WWE tuh? Aduh temen-temennya WWE. Oh. Wanita-wanita Indonesia. Hahaha. Wanita-wanita ISDA. Oh. Kamu juga punya geng WWE? Benar. Mau aku sebut apa yang kamu yang sebut? Hah? Aku yang sebut apa yang kamu yang sebut? Gak usah disebut. Hahaha. Hahaha. Semua orang bentang. Hahaha. Oh. Maizda dan juga Ayah Sakri. Aku mau nanya gini ya buat Ayah ya. Papa. Mohon maaf banget ini nanyanya. Ya papa. Aku kan dia panggil Ayah. Ini pertanyaannya. Tanya itu yang lain kata Ma. Hahaha. Papa. Maaf ya. Kok aku panggil Ayah ya. Maaf ya papa. Aku nanya begini. Karena ini titipan dari kreatif kita namanya Ujus. Oh iya emang. Ujus nanya. Liatin Ujus ya. Liatin Ujus gak gue kasih makan kalau di pulang. Hahaha. Apa alasan papa mau sama mama Isda. Padahal papa tau saat itu papa masih bujangan. Mama Isda sudah pernah menikah kemudian punya satu anak. Apa alasannya? Maksud lu janda gitu. Ujus. Ujus. Eh. Jangan remehkan harga Duda dan janda ya. Emang kenapa? Emang kenapa lu nanya gitu. Ujus emang kenapa? Gua mah cantik. Tapi ya Ma. Tapi jujur. Gua mah cantik. Hahaha. Gua jawab dulu sama papa. Boleh. Gua mah cantik. Gua mah cantik.